Nah, buat teman-teman, mungkin kita pengen dengar dulu nih IPO tuh sebenarnya apa sih? Mungkin kalau secara konsep kita udah tahu, tapi detailnya, prosesnya tuh kayak gimana sih dari fase book building sampai akhirnya launching gitu ya, boleh dijelasin mungkin mas Oke Baik teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dery Yustria dari Divisi Pasar Moda Syariah Bursa Epey Indonesia Memang lumayan banyak ya pertanyaan mengenai IPO, kemudian IPO-nya sendiri, orang-orang tuh sekarang baru mulai tersadar, oh ternyata saya bisa beli saham, gitu ya oh saya bisa memiliki saham itu pertama kalinya, gitu kan jadi udah mulai orang banyak bertanya-tanya, oh ternyata marketplace itu bisa menerbitkan saham ya, oh ternyata saya juga bisa memiliki perusahaan tersebut ya Alhamdulillah sebenarnya, jadi ini blessing banget di masa-masa pandemik seperti ini, orang sepertinya punya waktu, orang sepertinya juga juga punya kesempatan untuk apa ya, memiliki perusahaan, gitu ya langsung pertama kalinya ketika mereka mau tercatat di pasar modal atau di Bursa Epey Indonesia, gitu ya pada dasarnya teman-teman IPO itu sebenarnya apa namanya, salah satu sebenarnya ada sebuah proses sebuah mekanisme, gitu ya proses atau mekanisme dimana perusahaan pertama kalinya gitu, menerbitkan saham, gitu ya menawarkan saham, gitu ya untuk nantinya tercatat di Bursa Epey Indonesia gitu ya, jadi untuk nantinya tercatat di Bursa Epey Indonesia sebenarnya ada yang tidak tercatat perusahaan publik pun ada yang tidak tercatat tapi yang ini kasus yang mungkin Mbak Putri cerita gitu cari-cari gimana infonya, apakah bisa lewat EIP gitu, atau misalnya pesen lewat sekuritasnya langsung tanpa EIP, hanya pesen lewat dealer dan lain sebagainya itu sebenarnya sangat sesuatu yang sangat wajar, gitu untuk teman-teman yang memang punya punya apa ya punya giroh pengen gitu investasi atau beli saham ini, gitu ya jadi teman-teman ini adalah mekanisme awal jadi sebelum apa ya, perusahaan tercatat di pasar modal gitu ya itu ada beberapa step step yang pertama itu persiapan ini dia harus terregistrasi dulu di OJK gitu ya kemudian apa namanya ada aplikasi juga di Bursa Epey Indonesia apa namanya mencatatkan gitu ya mencatatkan di Bursa gitu ya semacam listing application gitu ya kemudian pencatatan juga sahamnya dimana? di Kesei di Kustodian Central Epey Indonesia Kesei jadi teman-teman harus tahu karena zaman sekarang saham yang dimaksud yang orang yang kita kenal sekarang itu tidak dalam bentuk kertas lagi sehingga kalau perusahaan mau listing di Bursa Epey Indonesia itu nggak bisa asal-asalan langsung wah ini saya punya nih lembarannya nggak pakai kayak gitu jadi sekarang semua terregistrasi di Kustodian Central Epey Indonesia gitu ya nah kemudian setelah mereka mengajukan aplikasi untuk tercatat gitu ya di Bursa Epey Indonesia dan lain sebagainya termasuk tadi registrasi dan persiapan segala macemnya itu juga memang sebelumnya memang ada persiapan untuk internal kemudian untuk dokumen kemudian dan lain sebagainya baru dievaluasi nah dievaluasinya oleh OJK dan Bursa Epey Indonesia gitu ya jadi dievaluasi dulu sama OJK dan Bursa Epey Indonesia prosesnya macam-macam tergantung tergantung perusahaan apa namanya perusahaan ini kira-kira bisa cepat atau enggak ini sangat tergantung sekali dengan misalnya nanti ada kekurangan dokumen dan lain sebagainya atau harus ada perbaikan dan lain sebagainya ini macam-macam gitu ya setelah dievaluasi oleh Bursa Epey Indonesia dan OJK baru dilakukan book building gitu ya baru di announce gitu bahwa sekian nih harganya apa namanya kan itu kan sekitar harganya sekian dengan sekian gitu kan itu ada rentang waktunya kita enggak tahu mungkin harganya diberapa dan apa namanya setelah di announce kayak gitu kemudian orang-orang mulai pulling gitu ya nanti barulah keluar muncul apa namanya pernyataan efektif ini dari OJK makanya di sebelum pernyataan efektif kita enggak tahu ini saham sesuai dengan prinsip syariah atau enggak gitu ya sesuai dengan prinsip syariah atau enggak makanya kita sebenarnya gitu ya sebenarnya kalau misalnya perusahaannya bukan perusahaan yang berbasis ribawi gitu atau perusahaan yang sebenarnya bisnisnya dilarang dalam syariah misalnya kalau misalnya dia udah mulai nih di proses book building misalnya dia adalah perusahaan minuman keras kagak usah nungguin pernyataan efektif itu perusahaan udah pasti gak masuk ke dalam saham syariah gitu ya jangan ikutan ngantri beli di situ gitu ya karena memang secara syariah itu tidak boleh nah kalau ini mungkin kita bisa patokan pada prospektusnya prospektusnya kayak gimana nanti kan sebelum kita menyatakan di masa book building ini kalau misalnya di masa kita bisa pesen ini kita kan baca dulu prospektusnya ini dia mau tercatat di pasar modal kan dia akan mengambil uang dari masyarakat menghimpun dana dari masyarakat untuk dilakukan ekspansi ekspansinya buat apa gitu ya untuk bayar utang nambah investasi apakah perubahan sistem apakah atau nambah cabang atau nambah apa kan bisa kita lihat di prospektus gitu ya anda pelajari bisnisnya kayak gimana laporan keuangnya juga di disclose disitu anda baca sehat apa enggak gitu kan kemudian bisnis ke depan prospektif apa enggak gitu ya kalau ini perusahaan prospektif sehat bisnisnya oke saya juga tahu saya juga pengguna dari perusahaan ini bisa tuh lanjut tunggu selama perusahaan ini bukan apa namanya bukan perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah begitu keluar gitu ya pernyataan efektif kita disitu tahu bahwa salam ini syariah salam ini dari primary market kemudian baru tercatat nah tercatatnya ini dia diibaratkan boleh dibilang udah secondary market gitu ya pas IPO-nya ini dianggapnya primary market gitu ya primary market jadi pernyataan efektif kemudian IPO kemudian barulah tercatat nah pas tercatatnya ini dia dianggapnya secondary artinya kita membeli bukan dari perusahaannya kita membeli dari pemilik gitu saham lainnya ini yang biasa terjadi di bursa itu kayak gitu jadi teman-teman mungkin karena memang ada salah satu unicorn yang masuk ini orang-orang jadi kenal oh ternyata di bursa itu bisa beli pertama kali primary beli langsung dari perusahaannya dapat langsung dari perusahaannya ada yang kita beli dari pemilik saham sebelumnya yang kita tahu kan sebenarnya oh ternyata kita beli dari pemilik sebelumnya kita misalnya mau beli saham A oh si A ini saham A ini ternyata mau dijual sama si itu tuh ah si itu jual sahamnya kita beli misalnya kayak gitu jadi pemilik ke pemilik gitu ya makanya disebut secondary market nah yang ini gitu ya ngumpulin book building dan segala macam baru IPO gitu ya itu namanya adalah primary market gitu jadi teman-teman sekarang tahu gitu apa bedanya dengan EIPO gitu ya EIPO ini sebenarnya sistem gitu ya supaya tadi gitu ya untuk book building pemesanan dan lain sebagainya penjatahan lotman dan segala macamnya itu jadi jauh lebih transparan aja dan lebih mempermudah aja kalau zaman dulu wah mungkin saya dan Mbak Putri juga mungkin belum lahir ya kalau zaman dulu tuh pakai KTP gitu ya pakai KTP buka rekening terus dapat gitu kan dan dalam dulu juga masih dalam bentuk kertas gitu ya Alhamdulillah kita sudah milenial tidak perlu mengalami hal tersebut lagi dan sekarang pemesanannya sudah bisa lewat EIPO tapi memang belum semua sekuritas jadi harus mungkin cari-cari dulu sekuritas yang bisa melayani EIPO ini karena setahu saya memang EIPO ini udah ada udah jalan gitu beberapa perusahaan sudah bisa lewat EIPO problemnya adalah memang tidak semua sekuritas intinya gitu jadi teman-teman harus tanya dulu gitu barulah seperti itu jadi IPO dan EIPO itu seperti itu Mbak Putri oke Mas Mas Dery ini terkait salah satu saham Unicorn yang mau EIPO ini boleh disebutin gak merknya boleh ya kalau Mbak Putri yang sebutin boleh kalau saya silahkan yaudah kita udah sama-sama tahu ya bukan rekomendasi balik lagi ya bukan bukan rekomendasi ini kita belajar ya ini kita belajar gitu kan pengalaman mungkin teman-teman disini belum pernah ada yang nyobain beli saham di primary market gitu melalui IPO ataupun EIPO dan ini tuh sebenarnya kasusnya tuh unik gitu karena kalau kita lihat aku denger-dengar gitu ya Mas Dery kenapa sih kok pas book building itu gak nyampe di gak bisa di gak bisa di EIPO tapi pas pooling itu bisa gitu kan pas awal tuh gak bisa EIPO gak masuk gitu nah itu karena peminatnya itu lebih dari 1 juta sedangkan EIPO itu bisa memproses transaksi up to 1 juta itu bener gak sih Mas sebenarnya gak juga sebenarnya kalau misalnya untuk karena kebanyakan itu bukan berarti jadi down atau gimana tapi memang EIPO ini karena baru gitu jadi mekanisme dan koordinasinya masih agak harus diperbaiki lagi tapi saya lihat ini udah ada kemajuan kok orang-orang udah pada bisa menggunakan sekuritas juga udah mulai banyak yang melayani untuk EIPO ini jadi kita tunggu waktu aja memang sistem baru ini datang di masa-masa orang ternyata lagi girohnya untuk membeli saham ini ya luar biasa jadi nantinya insyaallah sistem ini akan terus berkembang yang tadinya bisa berapa order dan lain sebagainya itu pasti akan dikembangkan dulu judge aja kan waktu sebelum sekarang sekarang itu namanya judge next G Jakarta Automatic Trading System Next Generation itu sepersekian detik kita udah tahu siapa yang masuk order duluan itu udah tahu kalau dulu yang penting udah bisa sahamnya dalam bentuk script plus dan lain sebagainya jadi memang teknologi teknologi itu terus berjalan dan kalau ada beberapa hambatan atau miskoordinasi antara anggota bursa dengan penjamin emisinya gitu ya kita mungkin harap maklum aja mungkin ya oke oke nah terkait masih ini ya ini kan lagi hot-hotnya nih karena kemarin tuh banyak diperbincangkan kalau saham ini nih yang jadi rebutan semua orang itu ada yang misalnya belinya sekian miliar gitu tapi dapatnya itu 0, sekian persen gitu kan nah padahal kan pengennya orang maunya kalau udah masukin uang 100% ya mau dia dapatnya 100% juga gitu kan mungkin mikirnya masih kayak di secondary market gitu nunggu ada yang match baru bisa kesetau semua transaksinya nah sebenarnya kenapa sih bisa kayak gitu kenapa book building tuh ada terus proses pooling tuh gimana sih kenapa orang bisa ikut di pooling aja atau di book building aja atau bisa nyambung dari book building terus nyambung ke pooling juga bisa nyambung ya bisa nyambung betul memang jadi teman-teman kalau misalnya yang kondisi yang sebelum di IPO ini memang tidak transparan gitu ya pesennya berapa dapatnya berapa siapa aja yang dapat ya nggak tapi kalau di IPO ini ini jadi kelihatan gitu ya siapa yang dari awal mungkin dari proses book building udah apa namanya dari pooling kemudian lanjut lagi itu sampai sampai kita dapat di inisial public offering oh kita ternyata dapatnya segini nih gitu ya itu bisa kelihatan di IPO nah zaman dulu ini banyak jadi kontroversi gitu ketika memang belum pakai EIPO itu memang penjataan itu dilakukan oleh apa namanya penjamin emisinya tadi gitu ya penjataan itu dilakukan penjamin emisinya tadi gitu harganya juga bisa ditentukan antara penjamin emisi dengan perusahaan yang mau tercatatnya gitu kan nah jadi apa namanya ketika ketika ada hal-hal yang misalnya nggak dapat nggak sesuai ekspektasi kita cuman bisa menyimpulkan bahwa itu oversubscribe gitu doang tapi detailnya nggak tahu ya gitu ya kita nggak tahu yang dapatnya siapa gitu berapa gitu kita memang cuman bisa segitu tapi kalau misalnya lewat ini semua jadi jelas semua jadi transparan gitu ya pembentukan harganya pun kalau misalnya dia masih pakai range pada akhirnya kita tahu di harga berapa finalnya gitu ya termasuk nanti yang penjataannya kayak gimana kita benar-benar tahu zaman dulu memang apalagi untuk yang saham BUMN ini politis gitu kan ada yang siapa yang dapat kita juga kita nggak bisa tahu kita jadinya suuzon gitu ya suuzon kayaknya ini nih yang dapat gitu ini gara-gara ini dapatnya cuma sedikit gitu ya betul gitu jadi teman-teman memang kondisi apa namanya dalam masa pencatatan itu ada beberapa hal jadi di si penjamin perjanjian antara penjamin emisi dengan perusahaan yang mau tercatatnya itu juga sebenarnya apa namanya ada ada beberapa klausul gitu apakah mau nanti di take over langsung atau misalnya full commitment atau misalnya dia udah yakin ini pasti terserap semua ke pasar macam-macam term and conditionnya itu dipersilahkan sih antara penjamin emisi dan lain sebagainya tapi yang jelas yang kita harapkan yang kita harapkan dari penggunaan EIPO ini semua jadi lebih apa namanya transparan aja I see oke 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 nah kemarin itu kan emang belum ada keputusan ya karena kan keputusan saham itu masuk ke saham syariah atau enggak itu kan nanti tapi saham ini tuh ternyata bisa dilakukan pooling gitu via EIPO di salah satu sekuritas yang syariah gitu kan SOTS itu apakah sebenarnya sebuah pertanda emang ini sahamnya tuh bakal masuk ke syariah atau tapi ternyata kalau masuk ke syariah terus dia keluar atau gimana tuh iya betul betul memang jadi hampir hampir semua perusahaan sekuritas nanya sih hampir semua perusahaan sekuritas yang punya fasilitas sistem online trading syariah ini nanya ini gimana nih gitu sahamnya belum ada kejelasan nih saham syariah atau enggak kita selalu ngebalikin lagi sih tergantung dari keputusan sekuritasnya gitu ya kemenangan sekuritasnya gimana ada sekuritas yang kayak gini kita tetap buka gitu ya karena memang perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah kita tetap buka nanti kalau misalnya dia tidak syariah di SOTS ada fitur biasanya akun yang reguler nah saham itu nanti bisa masuk ke akun reguler gitu ya ada yang sistem online trading syariah nggak dilengkapi dengan akun reguler tapi dia tetap buka gitu ya silahkan tapi nanti kalau misalnya saham ini tidak syariah gitu ya dikasih waktu 10 hari untuk jual atau misalnya dibuka aja yang reguler buat nyimpen ini saham jadi sebenarnya dipersilahkan kenapa karena memang kondisi kita memang kayak gitu jadi tahu saham ini syariah atau enggak dari pernyataan efektif kita sebenarnya bisa mengira-ngira saham ini masuk syariah atau enggak caranya gampang sebenarnya kita baca prospektusnya nyari prospektus dimana ini di google aja kalau misalnya perusahaan ini mau listing nyari di google aja udah langsung dapet pencarian pertama ganget gitu ya iya tadi ada yang nanya tuh liat prospektus gimana oh iya oh iya itu maksudnya kalau misalnya nyari prospektus gampang teman-teman kalau perusahaan apalagi perusahaannya seterkenal ini kayaknya udah banyak di WAWA juga udah bersiliberan tanpa dicari saya aja dapet padahal saya nggak boleh beli saya nggak bisa beli tapi itu udah langsung dapet nah teman-teman kalau mau cari bisa di perusahaan tercatatnya bisa bisa di penjamin emisinya bisa bisa di sekuritasnya juga bisa gitu ya nah nanti teman-teman baca gitu kan kalau oh ini secara bisnis oke nih oke baca laporan keuangannya coba anda bandingkan misalnya dapetnya berapa gitu ya anda bandingin sama asetnya tuh gitu ya bandingin sama asetnya kira-kira lebih nggak dari 45% gitu ya oh ternyata jauh kira-kira kalau kita dapetnya aja kita nggak pisahin dapet syari dapet yang berbasis riba amayak nggak kita gabungin pokoknya semua bebannya gabungin terus bandingin sama aset ternyata dia masih cuma 20% ada kemungkinan dia masuk ke syariah kemudian kita lihat pendapatan bunga oh pendapatan bunga ada tapi kalau dibandingin total pendapatannya jauh banget gitu bahkan nggak sampai 1% gitu ya oh berarti ini kesempatan perusahaan ini untuk masuk ke dalam sahabat syariah itu lebih besar nah boleh dengan apa semacam itu atau misalnya ada yang ragu-ragu ah karena saya ragu-ragu saya tinggalin kita harus hormatin yang kayak gitu nggak ada masalah sebenarnya jadi yang berpendapat seperti itu silahkan betul gitu ah saya ragu kalau ragu-ragu saya biasanya tinggalin silahkan itu keputusan Anda jadi balik lagi dalam investasi itu harus serba kenyamanan nyaman nggak gitu ya yakin nggak tenang nggak gitu ya kalau investasinya nggak bikin tenang nggak bikin nyaman ya ngapain di jalanin gitu ya kita balik lagi kalau nama investment balik lagi ke dasar deh mau di primary market mau di secondary market semua sama perlakuannya sama kitanya nyaman atau nggak kitanya mau usaha atau ikhtiar nggak gitu ya buat nyari-nyari kira-kira mana yang menyediakan EIP atau nggak dan lain sebagainya gitu ya oke nah kita mungkin mulai jawab pertanyaan kali ya mas Dery ya boleh kecil dikit-dikit ini ada yang tanya dari Lianto Firman Shah kalau untuk trading sesuai syariah apa harus saham dalam indeks JII betul jadi teman-teman ini alhamdulillah udah mulai terbuka ya jadi kalau misalnya mau trading itu boleh jadi banyak yang nanya banget kang beli pagi jual sore boleh nggak gitu beli pagi jual sore mas silahkan aja gitu ya misalnya beli jam 10 jual jam 2 gitu itu boleh-boleh aja nggak masalah karena selama tidak melanggar fatwa itu nggak nggak masalah ini tuh muamah lah kita boleh melakukan tapi tidak boleh yang dilarang gitu ya selama tidak ada larangannya nah trading saham itu boleh gitu ya yang dilarang apa yang dilarang tradingnya itu adalah trading dari saham-saham yang tidak syariah gitu ya trading yang tidak syariah gitu ya dari saham yang tidak syariah yang kedua melakukan transaksi yang dilarang contohnya ada kalau kita lagi scalping atau lagi swing gitu ya swing tapi udah sekitar mungkin semingguan kalau scalping kan ini receh-receh banget gitu ya bener-bener cepet banget gitu dan kadang-kadang kita nggak sadar kalau pakai akun konvensional itu kita pakai margin karena duitnya keburu abis tapi ini tanggung nih ini udah secara RSA ini udah bagus gitu atau misalnya udah golden cross banget udah yakin bakal naik tapi duit kurang nah itu ketika kita pakai apa namanya transaksi margin itu yang bikin tidak syariah tradingnya sih halal-hala aja jadi selama pakai cash cash basis itu nggak ada masalah sama sekali dan tidak harus diindeks JII ingat JII itu adalah indeks berdasarkan kinerja indeks berdasarkan kinerja market cap sama nilai transaksi gitu ya sama likuiditas gitu ya jadi market cap sama liquidity ini digabungin jadilah JII sedangkan saham syariah itu banyak ada 434 saham jadi sebenarnya trading itu halal walaupun tidak di JII yang penting dia masuk ke ISSI paham ya jadi bukan 30 saham aja tapi sebenarnya 434 saham 434 itu kalau kita tradingin nggak ada masalah dia nggak masuk JII nggak apa-apa lagian JII juga ada dua sekarang ada JII ada JII 70 gitu jadi teman-teman ada yang mas juga ya mas ya boleh juga gitu masuk aja nggak apa-apa selama saham itu saham syariah dan kita juga juga pakai cash basis tidak melakukan yang dilarang dalam fatwa gitu misalnya kita melakukan ah kita mau goreng saham ABCD ini wah itu nggak boleh tuh dari awal cornering itu dalam fatwa udah dilarang wah ini teman-teman saya kayaknya bandar ini nih wah kalau kita masuk dalam manipulasi semacam itu jelas dari awal dilarang gitu demikian oke jadi sebenarnya apa ya masalah trading itu kayak ibarat uang uang itu kan netral kan tapi tergantung kita itu memakainya untuk yang halal atau yang haram kalau misalnya yang dipakai sebagai apa yang haram yaudah jadi haram juga seperti itu nah ini ada pertanyaan berikutnya apa bedanya book building dengan pooling aku pesen ya saham itu beberapa hari yang lalu tapi belum dapat pemberitahuan lagi untuk pembayarannya apakah karena tidak dapat barang nah biasanya kan kalau kita mau IPO itu kita harus stand by dulu kan mas sejumlah uang tersebut di nongkrong di RDN gitu kan nongkrong di RDN kalau misalnya belum dapat notifikasi berarti harus tanya sih ke sekuritasnya masing-masing ya kalau setahu aku karena kalau gak dapat itu dikasih tahu kemarin ada yang gak dapat nih ada yang gak dapat disini gak dapat sahamnya kita lah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati